Pemirsa dan juga Kevin, 4 hari pasca lebaran nih, pusat perbelanjaan mainan di kawasan Jakarta Timur ramai oleh orang tua dan anak. Ya, omset pedagang bahkan naik 3 kali lipat dari hari biasa aja. Pasar mainan gembrong di Jatinegara diserbu para pembeli yang kebanyakan membawa anak-anak. Mayoritas anak-anak bersama orang tuanya ini membeli mainan seperti masak-masakan, boneka, dan mobil remote control. Beragam mainan ini pun dijual mulai dari 50 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Pasar mainan gembrong jadi incaran warga, lantaran harganya lebih murah dari kebanyakan toko lain di ibu kota. Beli mainan di borongan baik kali ya? Ya, ini buat cucu-cucu, sayang cucu, sayang cucu. Sayang cucu, ya. Ya, ini mainan. Hari ini beli mainan. Ya, menurut info dari teman-teman katanya di sini harganya lebih murah. Sebenarnya cuma beliin mainan kayak mobil-mobilan kereta-kereta yang dipinginkan dari... Main kereta. Dari saudara. Iya, dari saudara. Direkomendasikan sama saudara. Katanya di sini kalau mau beli mainan ke pasar gembrong aja, itu murah. Seorang pedagang mengaku omset saat lebaran ini naik pesat menjadi 2 hingga 3 kali lipat dari hari biasa. Bahkan di momen lebaran penjualan tembus 8 juta rupiah dengan ratusan unit mainan laris manis perharinya. Dari pas awal semenjak lebaran mulainya itu masak-masakan, salon-salonan, Biasanya gitu. Dan yang paling laris? Kalau di sini yang paling laris itu mobil remote sekarang modelannya sama, paling Lego. Begitu ramai diganti berarti omset naik dong. Alhamdulillah. Banyaknya varian mainan dengan harga yang relatif murah menjadi daya tarik pengunjung untuk memilih mainan anak di pasar gembrong. Dari Jakarta, Syah Reza Zanski, Irian Syah Wahyudi, Aini Sumaporka.